Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ku rindu selalu dalam hadiranku Sampai jumpa di video selanjutnya Yesus, terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa selamanya Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa selamanya Sekarang dan selamanya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Yesus Yesus Di mana Tuhan sudah memberikan tema Kami memasuki Tahun permulaan yang baru Berarti ada sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan Di dalam negeri jamu Di sepanjang tahun 2018 Sekalipun saat ini Kami belum terlalu memahami Namun kami bersyukur Karena tuntunan Tuhan sudah engkau Sampaikan melalui gembala pembina Untuk memasuki tahun 2018 Di awal bulan Januari ini Langkah-langkah yang harus kami terapkan Dalam kehidupan kami Bahkan kami bersyukur Karena ada firmanmu yang menjanjikan Bahwa kami di tahun 2018 Akan mengalami Yang disebut Unusual Miracle Itulah yang akan kami Alami di sepanjang tahun 2018 Mujicat yang tidak lazim Ada sesuatu yang membuat Setiap kami terheran-heran Dan kami percaya Bapak Kalau engkau yang sendiri berfirman Maka itu yang akan kami alami Di saat kami terus mengikuti Tuntunan Tuhan Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh Setiap Bapak Sebelum kami masuk perjamuan kudusmu Dalam hadiratmu Bapak kami percaya Tuhan Kau terus akan menuntun kami Kalau sebentar firman Tuhan Sampaikan Dan kau memakai mulut dibir hambamu Kiranya Tuhan kau menguduskan Dan membebaskan hambamu Dari segala yang tidak hambamu sadari Sebenarnya kau Allah yang berdaulat Di tengah-tengah kami Dan permuliakanlah namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bersyukur kami sudah berdoa Yang setuju percaya bersama saya katakan Amen Tepuk tangan buat Tuhan kita Haleluya Sebelum duduk Mungkin di antara saudara yang belum mengucapkan Selamat tahun baru Bisa melalui kesempatan ini Katakan selamat tahun baru 2018 Ya Silahkan duduk Shalom Shalom Jemaat kasih Tuhan Shalom Saudara semua dalam keadaan baik Bisa lihat tangan-tangan yang baik Lambekan tangan tinggi-tinggi Ya sekali lagi kami ucapkan Selamat tahun baru 2018 Bagi saudara yang baru hari ini Kita ketemu Nah saudara ku Melalui apa yang kita terima Dari pastor message Tuntunan Tuhan melalui gembala pembina Yang begitu jelas sekali Langkah-langkah yang harus kita lakukan Memasuki tahun 2018 ini Kalau kita merindukan Untuk kita mengalami unusual miracle Mujicat yang tidak lazim Seperti yang dialami Oleh Nabi Elia Seperti apa yang dialami Oleh Isak Nah saudara ku Mari kita akan sama-sama melihat Memasuki tahun 2018 Adalah tahun permulaan yang baru Nah di dalam kita memasuki Tahun permulaan yang baru Sangat penting sekali Bagi setiap kita Adalah ada satu penekanan Aku mau berubah Karena perubahan itu Merupakan satu sikap Sebagai satu keputusan Untuk kita mau melakukan Seperti apa yang diarahkan firman Tuhan Mari kita akan sama-sama melihat Roma pasal 12 Ayat 1 dan 2 Dalam Roma pasal 12 Ayat 1 dan 2 Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Wah ini belum semua itu Ayo kita baca bersama-sama Dari depannya 1, 2, 3 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Nah soal aku ini yang harus menjadi penekanan Buat setiap kita Yaitu sebuah perubahan Tentu ada destiny dari perubahan itu Yaitu untuk mencapai kepada kata sempurna Karena Allah yang saudara saya sembah Ada Allah yang sempurna adanya Berarti soal aku Untuk supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya Mau tidak mau ini harus menjadi fokus kita Nah kalau itu menjadi fokus kita Maka tidak bisa kita katakan Tiba-tiba soal aku kita menjadi Kristen Tiba-tiba itu langsung berubah Tidak soal aku Ini harus ada upaya kita Untuk kita melakukan sebuah fokus Kebersatu perubahan Untuk mencapai kata sempurna itu Setelah itu disini ada stepnya Dari baik Kita melangkah kepada berkenan Berkenan mengarah kepada sempurna Artinya soal aku setiap tahun kita melewatinya Bahkan kita meninggalkan tahun 2017 Untuk kita mengalami berkat-berkat di tahun 2018 Tentu kita mau menerima berkat yang lebih baik Yang suju katakan amin Setelah aku kalau kita merindukan Menerima berkat yang lebih baik Setelah aku kita tidak boleh Berdiam dengan kondisi 2017 Kita harus melangkah Oleh itu tadi ditegankan oleh gembala pembina Berarti ada satu keputusan Kita harus meninggalkan Untuk berlangkah maju Di tahun 2018 ini Nah soal aku ini adalah satu sikap Orang yang mau berubah Tidak mungkin soal aku kita bertahan Di dalam manusia tahun 2017 Sementara kita mau menerima berkat Doan 2018 Tidak mungkin Soal aku kalau sebetulnya kita harus berani meninggalkan Nah sangat jelas sekali Soal aku kalau kita perhatikan Seperti orang Israel Pada waktu mereka Bagaimana Tuhan suruh meninggalkan Mesir Tetapi konsep Mesir Cara gaya hidup Mesir Itu tetap mereka bawa Di dalam pikiran mereka Manusianya sudah melangkah Tetapi soal aku konsep pandangan Tentang Mesir itu tidak berubah Apa yang ada di Mesir Sebuah perbudakan Apa yang ada di Mesir Adalah kehidupan lama mereka Itu yang membuat mereka tidak mengalami janji Tuhan Sehingga mereka tidak bisa mencapai kepada kesempurnaan Dan mereka akhirnya dihentikan Di dalam seluruh perjalanan Selama 40 tahun Pada waktu mereka ada di Mesir Ini adalah satu kondisi Akibat daripada mereka Secara jasmani mereka sudah meninggalkan Tetapi secara prinsip dasar Yaitu tadi dikatakan Berubahlah oleh pembaharuan budimu Soal aku ternyata budi mereka tidak berubah Nah soal aku ini Yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencapai satu tujuan Nah Tuhan memelalui pelajaran ini Mengingatkan kita Langkah-langkah yang harus kita tinggalkan Di tahun 2018 Supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki Karena soal aku Situasi keadaan ke depan Tidak akan lebih ringan Daripada situasi keadaan yang lalu Semua sedang berubah Nah soal aku dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi ini Tidak mungkin kita soal aku Tetap dalam kondisi yang sama Ada satu tindakan yang harus kita lakukan Nah mari kita akan sama-sama melihat Melalui kesempatan ini Yaitu kita akan melihat di dalam Galatia fasal 5 Ayat 19 sampai 23 Nah di dalam Galatia fasal 5 Dalam ayat 19 sampai 23 Ada dua perbandingan Mari kita akan lihat Di dalam ayat 19 katakan Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembah berhala Sihir Perseteruan Perselisian Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percideraan Roh pemenca Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Kata Paulus Bahwa barang siapa melakukan Hal-hal demikian Ia tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan Allah Suratku apa yang dimaksud dengan Mendapat bagian dalam Kerajaan Allah Ada sebuah ilustrasi Yang bisa saya Sampaikan kepada saudara Sesuai dengan pengalaman Yang saya pernah alami Di masa yang lalu Sekitar 30 tahun yang lalu Suratku Dimana setelah saya Mengalami kebangkrutan Dalam bisnis saya Suratku Sehingga saya harus Pindah dari kota Bandung Ke Jakarta Sebagian anak saya Masih ada di Bandung Tapi saya harus Pulang pergi Bandung Jakarta Nah pada waktu Saya ada di Jakarta Ada kesempatan Saya bisa Diajak oleh Teman baik saya Untuk Supaya setiap hari Melepaskan Segala Kesendirian saya Saya mampir Di kantor dia Itu ada di Jangan Kopi Nah seolah aku Pada waktu saya Ada di kantor dia Karena saya Begitu akrab sekali Dengan pemilik Daripada perusahaan ini Sahabat saya Sehingga saya Dijinkan untuk Bisa ada di Ruangan Utama Yaitu Ruangan direktur Namun seolah aku Apa yang alami Saya alami Pada waktu saya duduk Berbincang-bincang dengan dia Kadang-kadang dia Terima telepon Saya tunggu Setelah dia simpan Kita berbincang-bincang lagi Tapi seolah aku Tidak lama kemudian Ada orang yang ketuk pintu Ruangan yang tertutup itu Ternyata sekretarisnya Pak ada tamu Mau ketemu dengan bapak Maka dia akan Dengan sengat bang Dengan sopan Dikatakan Pak David Sorry Saya ada tamu Bapak duduk di luar ya Nah soalnya aku Saya duduk di mana Ya saya keluar Soalnya Karena saya tidak punya ruangan Sekalipun saya di kantor yang sama Saya keluar Soalnya Saya cari Dengan salah satu manajernya Saya duduk di depan dia Atau dengan salah satu staffnya Sementara saya ngobrol Berdua Tiba-tiba dia juga Wah Pak sorry Pak Saya ada tamu Saya harus pergi lagi Setelah itu Tiba-tiba Kondisi itu Membayangkan saya Tentang apa yang Firmat Tuhan katakan Barang siapa melakukan Semuanya itu Perbuatan lagi Kamu tidak akan mendapat Bagian dalam kerajaan Allah Saya berulang kali Sampai kemerdaraan Apa yang disebut perbedaan Kerajaan Allah Dengan kerajaan surga Kerajaan surga adalah Kerajaan yang realita Dimana kita hari ini ada Sebenarnya hari ini ada Dalam sebuah kerajaan Yang realitas Tapi nanti pada waktu Kita meninggalkan tempat ini Bana waktu Tuhan Yang sudah datang Menjemput gereja Di awan-awan berbaik Maka kita akan masuk Dalam satu situasi Yang disebut kerajaan Allah Itu adalah sifatnya kekal Bisa dibayangkan Saudara aku Kalau saudara Tidak ada tempat Di dalam kerajaan Allah Yang sifatnya kekal Kalau ini adalah Yang masih Lumayan lah Kita masuk surga Tapi saudara aku Kita tidak punya Tempat Masih mending ada di surga Tapi kalau ekstrimnya Kalau seandainya kata Tidak ada tempat Dalam kerajaan Allah Berarti saudara aku Engkau disingkirkan Dari kerajaan Allah Artinya surga Berarti dimana Saudara akan ada Neraka Tidak ada pilihan yang lain Kita tidak bisa Mengatakan Kalau begitu Pak Tuhan pulangkan saja Aku ke rumah mertuamu Dimana rumah mertuamu Awas Saudara aku Gak ada kata rumah mertua Yang ada Neraka Nah ini Saudara aku Yang Alkitab katakan Ini yang harus Menjadi perenungan kita Sungguh-sungguh Saudara aku Tidak ada pilihan yang lain Selain kita sekarang Harus fokuskan Kemana Ke buah roh kudus Ayat selanjutnya Ayat 22 Tetapi buah roh Ialah kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah-lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum Yang menentang Hal-hal itu Nah saudara aku Kita mencukupi syukur Untung kita tidak Pada waktu Jaman Israel Pada waktu Keluar dari Mesir Pada waktu Jaman itu Kita ada Untung Tapi hari ini Kita ada Ada firman Tuhan Yang memberikan tuntunan Perhatikan buah roh ini Selain itu Selain itu Ini yang sebenarnya Fokus kita Kalau kita Mau melihat Supaya kita Jangan sampai Terjebak Seperti apa Yang dikatakan Perbuatan daging Selain itu Kita harus Fokuskan pandangan kita Kepada Buah roh kudus Hanya Saya harus jujur Bicara dengan saudara Surah pulang Nanti renungkan Baik-baik Mana yang lebih gampang Membuat kita Terjebak Apakah Buah roh kudus Atau perbuatan daging Mungkin kata terjebak itu Sudah merupakan Satu bahasa yang Sudah negatif Seandainya Kalau misalkan Saya suruh pilih Saudara Mana lebih mudah Membawa kita Untuk hidup Di dalam Buah roh kudus Atau perbuatan daging Jujur kita bicara Kadang-kadang Saudara ku Emosi kita Tidak bisa mengendalikan kita Sehingga Saudara ku Di dalam perbuatan daging Yang disebut Amarah Itu spontanitas Muncul Bukan saya katakan Saudara gak boleh marah Bukan Tapi kalau marah Sepanjang Satu hari Saudara ku Saudara ku Bukankah itu akan membuat Saudara ku Banyak pori-pori Dalam tubuh kita yang baik Itu bukan semua Jadi rusak Saudara ku Bayangkan itu Karena iblis akan Mengikat kita Untuk supaya kita Dijebak Di dalam perbuatan daging Perbuatan daging Ternyata Perseteruhan Pelesihan Amarah Iri hati Kedengkian Kemabukan Pesta porak Saudara ku Bayangkan Begitu banyak sekali Pulang Nanti rendungkan Saudara ku Mana yang lebih Gampang kita Lewati Hari lepas hari Seperti itu Dikatakan Di dalam Fasal Di dalam Roma Fasal 12 Ayat pertama tadi Perhatikan ibadah kita Nah ibadah itu Bukan hanya Hari minggu Saja Nah kalau hanya Hari minggu Dua jam Saudara sediakan Waktu Mana mungkin Saudara ku Dua jam bisa Mengalahkan Ratusan jam Selama satu minggu 24 x 7 Jadi berapa Saudara ku Sekitar 150 Sekian jam Mana mungkin Dua jam bisa Mengalahkan Seratus sekian jam Saudara ku Pelatihlah tubuh kita Untuk senantiasa Beribadah Yaitu Day by day Keseharian kita Ini yang Tuhan Minta Kita harus Perhatikan Keseharian kita Baik dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu Ketemu lagi Senin Bukan hanya Pada waktu Kita kumpul Seperti ini Saja Nah mari Saudara ku Kita akan Sama-sama Melihat Itulah sebabnya Saudara ku Dalam 2 Korintus Pasal 5 17 Dikatakan Begini Jadi siapa Yang ada Dalam Kristus Ia adalah Ciptaan Yang baru Yang lama Sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah datang Ayat 18 Mengatakan Dan semuanya Ini dari Allah Yang dengan Perantaran Kristus Telah Mendamaikan Kita Perhatikan Dengan dirinya Dan yang telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian Itu Kepada Kami Sebab Allah Mendamaikan Dunia Dengan dirinya Oleh Kristus Dengan Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Mereka Ia telah Mempercayakan Berita Pendamaian Itu Kepada Kami Jadi Kami ini Adalah Utusan-utusan Atau Sebagai Duta-duta Kristus Seakan-akan Allah Menasihati Kita Atau Kamu Dengan Perantaraan Kami Dalam Nama Kristus Kami Meminta Kepadamu Berilah Dirimu Didamaikan Dengan Allah Saya Percaya Saudaku Bahwa Saudara Dengan saya Sudah Didamaikan Dengan Allah Melalui Kematian Di atas Kayu Salib Golgota Dan dia Bangkit Dari Kematian Itu Dan saat Ini Duduk Sebelah Kanan Allah Bapak Dan telah Mengutus Roh Kudus Yang tinggal Bersama Kita Nah Tugas Berdamai Itu Sudah Diberikan Kepada Kita Nah Sekarang Saudaku Untuk Supaya Kita Mengalami Satu Perubahan Yang Harus Kita Perhat Tahankan Adalah Damai Sejahtera Itu Kalau Saudara Sebagai Utusan Untuk Membawa Damai Kepada Sekeliling Kita Tapi Saudara Dan saya Tidak Mempunyai Damai Itu Bagaimana Seperti Pujian Ini Mengatakan Sudahkah Kau Milik Damai Di Hati Sudahkah Kau Milik Sukacita Di Hidup Hanya Yesus Yang Sang Memberikan Semua Ini Jadikan Yesus Raja Di Hidup Amen Aku Sudah Memiliki Damai Di Hatiku Aku Sudah Memiliki Sukacita Di Hidup Karena Yesus Yang Sanggup Memberikan Semua Ini Jadikanlah Yesus Raja Di Hidup Jadikanlah Yesus Raja Di Hidup Sangat jelas Nyanyian Ini Mengatakan Kalau Engkau Menjadikan Dia Raja Dalam Hidup Maka Damai Itu Secara Otomatis Akan Tetap Tinggal Dalam Kita Yes Oh Yes Apa Artinya Dia Jadi Raja Dia Yang Menjadi Komando Dia Yang Memimpin Dia Yang Menuntun Bagian Kita Hanya Tahat Saja Komandonya Dimana Alkitab Yang Sudara Baca Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Damai Sejahtera Akan Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Dan Kebahagiaan Akan Terus Berlimpah Seperti Kelombang Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Itu Firman Tuhan Bukan Kata Saya Bukan Saya Tidak Bisa Memberikan Sudara Damai Sejahtera Tapi Dia Yang Menjadi Raja Sudaran Saya Dia Akan Memampukan Untuk Kita Senantiasa Memiliki Damai Sejahtera Bahkan Jelas Ayat Yang sudah Kita Baca Tadi Kalau Kita Dalam Ciptaan Yang Baru Yang Lama Sudah Berlalu Berarti Tuhan Sekarang Ada Satu Tugas Berikan Bara Kita Sudaran Saya Ini Bukan Pilihan Tapi Ketetapan Tuhan Sudara Dan Saya Adalah Agent Pembawa Damai Sejahtera Kepada Lingkungan Dimana Kita Berada Atau Tahan Buat Tuhan Kita Nangkap 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 Pertahankan Damai Sejahtera Simpan Dan Orang Lain Bisa Menikmatinya Ini Yang Sudara 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 Kalau Kita Tidak Punya Damai Kita Tidak Mampu Membuat Orang Jadi Damai Tapi Ini Sudara Dimampukan Karena Kristus Sudara Hanya Masalahnya Kita Tidak Mau Menjadi Agent Itu Semua Hanya Untuk Dinikmati Sendiri Nah Ini Bahaya Sudara Sudara Padahal Hidup Ini Kan Untuk Dinikmati Yang Setuju Katakan Amen Siapa Yang Setuju Bahwa Hidup Untuk Dinikmati Sudara Enggak Angkat Tangan Hidup Untuk Diapain Untuk Kerja Keras Mati Matian Atau Untuk Dinikmati Siapa Yang Setuju Dan Siapa Yang Mau Tahun 2018 Hidup Dinikmati Amba Ikan Tinggi Tinggi Hidup Hidup Adalah Kesempatan Hidup Ini Untuk Melayani Jangan Sia Sia Apa Yang Tuhan Hidup 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 Lanya Sempatan Hidup Ini Ada Kesempatan Hidup Ini Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia 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 Apa Yang Tuhan Hidup ini harus terima kasih, amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku, setelah itu, masih kuat, amin. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah, hidup ini sudah jadi berkah. Jangan nanti nafasnya tinggal seperempat, you know, nafas tinggal seperempat, dibantu alat, mesin dimana-mana, di dalam ruang ICU, nafas seperempat, baru dalam hati, saya mau jadi berkah, mana bisa jadi berkah, suratku, meah ke duit. Ayo, ini waktunya 2018, hidup saudara masih ada kesempatan, jadi berkah, minimal, bahwa damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk disalurkan kepada orang lain, yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Tapi saudara-saudara harus bertahankan dulu damai sejahteranya dong. Untuk mempertahankan damai sejahtera, saudara-saudara, hanya kebenaran, yaitu firman Tuhan, Dimana Tuhan sudah memberikan yang kebenaran kita, melalui buah roh kudus, untuk menjadi fokus kita. Itu saja yang saudara-saudara kejar. Kalau itu yang menjadi fokusmu, saudara-saudara. Sayang orang Israel, fokusnya saudara-saudara bukan kepada tanah perjanjian, tapi fokusnya justru ke masa lalu, Mesir. Nah itu yang membuat mereka akhirnya dihentikan dalam perjalanan. Karena Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Sama seperti hari ini, melalui Paulus, sampaikan ke perjemaat Galatia, jangan perbuatan daging itu yang dipertahankan. Tinggalkan semuanya itu. Mari saudara-saudara kita akan sama-sama melihat. Dalam Yaakobus, pasal 3, 18 mengatakan begini. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah ini saudara-saudara sebagai agent, sebagai utusan-tutusan pembawa damai, ini tugas yang penting untuk saudara saya lakukan. Dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran, yaitu tadi buah roh kudus, ditaburkan dalam damai. Karena saudara saya mempunyai damai, sehingga hidup saudara membawa dampak, yaitu membawa damai. Itu yang ditaburkan. Mereka yang mengadakan damai. Makanya yang muncul nanti yang ditaburkan damai, yang muncul apa? Damai. Bukankah indah kalau sekeliling kita semua penuh dengan damai? Tapi kalau tidak ada yang menabur, siapa saudara ku bisa menikmati damai? Yang ngertos katakan amin. Yang gak ngertos, jangan katakan amin. Mulai renungkan. He-he-nya. Saya tanya, agent damai ini. Bukan agent insurans, bukan saudara ku. Agent damai. Membawa damai. Maka saudara ku pada waktu engkau membawa damai, maka engkau akan melihat sekeliling saudara semua jadi penuh dengan damai. Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan doa Tuhan kita. Saudara ku kita akan selama-sama melihat tentang kondisi manusia lama kita. Keadaan manusia akhir jaman. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius fasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitna. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Lagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Daripada menuruti Allah. Secara lahir ya perhatikan. Secara lahir ya. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahir ya mereka menjalankan ibadah. Berarti ini orang Kristen. Orang Kristen. Orang Kristen simbota Kristen. Ini yang repot. Masalahnya apa? Coba kita lihat ayat tujuhnya. Yang walaupun selalu ingin diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Contoh. Contoh. Satu hari. Ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Ini tertulis dalam Lukas 18. Anak muda ini mengatakan begini. Guru yang baik. Apa yang aku harus lakukan. Supaya aku boleh menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus memanah anak muda yang kaya itu dengan senyum. Lakukanlah seperti apa yang dikatakan kitab Torah Musa. Oh. Itu semua sudah saya lakukan. Berarti dia sudah sadar bahwa Torah tidak menjamin dia untuk mencapai hidup yang kekal. Maka dia datang kepada sang kekal itu. Dia sudah datang. Sama seperti orang beribadah. Dia sudah datang beribadah. Ini contoh saudara ku. Dia sudah datang kepada sang kekal itu. Bahkan dia bertanya dengan satu pertanyaan yang sangat rohani. Oh luar biasa kalau saudara orang pengen hidup kekal. Dia datang kepada Tuhan Yesus itu adalah pertanyaan dan datang kepada orang yang paling tepat. Maka Tuhan katakan begini. Oh satu lagi. Ngaun. Gini loh. Jual hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari ikut aku. Jadi Tuhan yang minta satu. Dia berani melepaskan sesuatu yang mengikat dia. Karena ini anak muda sangat kaya. Tapi sampai terjadi anak muda ini tidak berani. Padahal dia sudah diajar tentang kebenaran. Tapi untuk supaya dia melangkah. Dia tidak berani. That's the problem. Demikian juga dalam gereja suratku banyak orang tidak berani meninggalkan sifat-sifat lamanya. Mungkin buat kita bukan uang. Ego kita. Mungkin buat kita bukan masalah uang. Uang aku berani lepas. Tapi masalah aku. Egoku. Sifat-sifat kebiasaan buruku. Itu tidak bisa dilepaskan. Mungkin. Saya tidak tahu masing-masing saudara. Mempunyai sifat-sifat lama. Yang hari ini Tuhan katakan lepaskan. Nah suratku saya memperhatikan. Nah suratku saya memperhatikan. Kalau kita bandingkan dengan Sakyus. Di dalam fasal yang sama. Fasal selanjutnya. Di dalam lukas fasal 19. Itu lain. Berubah. Suratku tidak diminta. Dia lepaskan mengalalui sebuah perjumpaan. Nah ternyata sebuah perjumpaan. Itu adalah kunci dasar. Di dalam kehidupan kekristianan. Nah suratku kalau sudah faham ini. Pertanyaannya apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum. Kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan harusnya berubah. Tuhan tidak minta kepada Sakyus untuk dia lepaskan kekayaannya. Secara otomatis. Mengelalui perjumpaan. Seolah-olah ada sesuatu yang menginfus dia. Di dalam tubuhnya melalui karya roh kudus. Yang terimpartasi dalam kehidupan dia. Tiba-tiba dia sadar. Seolah-olah sehari. Pasal 19 nanti Lukas. Enggak Tuhan tidak katakan. Eh Sakyus kamu lepaskan perbuatan kemah. Otomatis suratku. Kalau ada orang yang dirugikan. Dia akan kembalikan 4 kali depan. Sisanya aku akan bagikan kepada orang miskin. Coba suratku. Bukankah tadinya dia sangat terikat dengan keuangan itu. Bahkan dia jadi tukang perasa. Di sisi yang lain kita juga melihat wanita Samaria. Wanita Samaria suratku hanya sebuah perbincangan dengan Tuhan Yesus. Yaitu yang ditulis dalam Yohanes pasal 4. Tentang seorang penyembah yang benar. Tiba-tiba wanita Samaria ini terimpus. Melalui hasil pembicaraan dengan Tuhan Yesus sama dengan Sakyus. Tiba-tiba berubah. Masalahnya suratku sekarang banyak. Saya tidak katakan yang disini. Mudah-mudahan. Jadi Kristen sudah 20 tahun 30 tahun suratku. Untuk roba-robah. Heran saya. Coba renungkan ini. Ayo. Tahun 2018 tidak lagi bisa kita memakai. Mengenakan manusia lama kita. Kita harus mengenakan manusia baru kita. Yang terus diperbaharui dari hari-hari ke sehari. Yang mau katakan amin. Nantikan suratku. Engkau jadi agenda may. Sehingga suratku semua orang diubahkan melalui kehidupan. Apakah Tuhan tidak bisa memelihara suratku? Suratku janji Tuhan. Yang disampaikan kembala pembina. Ini tahun adalah apa? Unusual miracle. Unusual blessing. Amin. Kok tidak ada yang amin? Suratku. Mujijat yang tidak lazim. Yang membuat suratku hanya terheran. Kok bisa sih Tuhan? Kok bisa sih Tuhan? Suratku luka 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepu tangan buat. Pegang itu suratku. Pegang itu. Saya percaya hidupmu akan berubah. Sehingga pada akhir tahun 2018 nanti. Wah Tuhan. Kau luar biasa. Kau dasyat. Dan suratku menjadi sebuah kesaksian. Karena perubahan sudah terjadi. Sama seperti wanita Samaria. Suratku. The same day. Hari yang sama. Tiba-tiba wanita ini mengalami satu perubahan yang frontal. Yang tadinya dicemok. Sekarang orang mengatakan. Dulu. Aku tidak percaya kepada perkataanmu. Tapi sekarang aku percaya. Berubah suratku. Pasti berubah. Yang percaya kata Amin. Ini yang Tuhan katakan. Perubahan harus terjadi. Di dalam setiap pribadi kita. Masing-masing. Kapan? Mulai hari ini. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Tanamkan yang baik. Amin. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat kita. Sifat-sifat lama kita. Kayu kenakan yang baru. Engkau akan melihat. Hidupmu menjadi berkat. Kita sama-sama berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh Tuhan. Pakailah hidupmu. Selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti. Saya udang. Amin. Tuhan. Kita masuk. Pertama. Hidup ini sudah jadi besar. Oh Tuhan. Pakailah hidupmu. Selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi besar. Hidup ini sudah jadi besar. Hidup ini sudah jadi besar. Mari siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan menjamu setiap kita dengan tubuh dan darah. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Minta ampun. Atas segala kesalahan. Tindakan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang kita tidak sadari sekalipun. Dan juga yang kedua kita mau mengampuni orang bersalah kepada kita. Siapapun dia. Dengan demikian dosa-dosamu juga akan diampuni. Karena ini merupakan ketetapan Tuhan bagi setiap kita sebelum masuk perjamuan kudus. Bapak terima kasih kalau sebentar kami bersama-sama akan melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih engkau senantiasa memberikan kesempatan untuk kami terus memperbaiki setiap kali kami masuk perjamuan kudus. Bukan saja untuk diri kami sendiri. Juga kami melepaskan kesalahan orang yang telah bersalah kepada kami. Dengan demikian setiap kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan juga bebaskan. Terima kasih urapi semua hamba-hamba Tuhan. Kami semua yang terlibat dalam perjamuan kudus ini. Dan juga untuk menerima perjamuan kudus ini. Dengan syukat cita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kami berdoa. Yang setuju bersama saya katakan. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih telah menonton.